Saya pernah lihat cuplikan seorang penyihir yang menganggap dirinya hebat di Saudi ditangkap oleh Haia. Haia ini kelompok khusus dibentuk oleh kerajaan Saudi untuk menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Namanya Haia al-Ma'ruf Nahimungkar. Salah satu perbuatan mereka adalah mereka menangkapi para penyihir. Di Saudi banyak penyihir masuk. Mereka praktek. Pas ketangkap, penyihir itu bilang sama orang yang sedang, orang yang nangkap dia ini. Ada satu sheikh yang nangkap. Masya Allah orang itu luar biasa, beranihnya ibadahnya gitu. Dan bergantungnya pada Allah. Dia bilang, kenapa kalian bisa tangkap saya? Padahal semua jalan menuju ke tempat saya ini, saya sudah sebarkan jinjin syaitan-syaitan yang memberitahukan kepada saya informasi. Kenapa itu kalian datang, saya tidak dapat informasi? Shehnya bicara. Dia bilang, sebenarnya saya tidak butuh dengar argumen kau, kata sheikh. Karena saya beriman kepada Allah. Saya sudah membaca ruang pada saat keluar. Dengan nama Allah, aku menyerahkan diri kepadanya dan tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Nabi Muhammad SAW sudah bersabda, siapa yang baca ini pada saat keluar rumah, setiap syaitan yang melihatnya akan berkata pada teman-temannya, orang ini tidak bisa kita ganggu, karena Allah sudah lindungi. Jadi kamu tahu, ifritkah, syaitankah yang dianggap kuat pun tidak akan pernah bisa menahan saya. Lalu ringkas cerita, terjadilah dialog pada saat itu. Dia mengungkapkan berapa banyak orang yang sudah dia cerekan suami istri, yang dia buat sakit, yang dia buat gila dengan berbagai macam hal. Dibuat orang itu stres, setiap ada masalah, dibuat gelisah, gundah, tidur mimpi dengan hal-hal yang tidak benar. Dan ini semuanya yang terjadi. Maka terakhir, ini hukumannya penyihir, saya sudah katakan tadi, kalau ketangkap lagi praktek, itu ada tempat prakteknya di penggal. Kerajaan Saudi sudah keluarkan keputusan sama dengan sunnah Nabi SAW, di penggal lehernya. Kata Nabi SAW, Hukuman penyihir di penggal lehernya. Maka kata syihnya, sebelum kau dihukum, coba tunjukkan bagaimana caranya kau meminta tolong pada syaitanmu itu. Subhanallah, dia praktekin, saya lihat sendiri. Dia bilang, saya pakai baju merah. Ada baju, kain warna merah, dipakai sama dia di satu ruangannya, tempat prakteknya. Lalu dia ambil pecutan kuda. Dia bilang, saya mencambuk diri saya, berurang ulang kali, sambil memanggil-manggil syaitan yang saya panggil. Lalu di depannya ada sebuah nampan, kalau tidak salah itu kemudian harus ditetesin-detetesin darah-darah hewan atau apa gitu. Ada hewan-hewan yang dia ikat sayapnya, yang diikat kakinya. Dengan beragam macam praktek lah. Dia bilang, setelah saya lama cambuk-cambukin diri saya, kalau saya sudah kesakitan, baru saya dengar suaranya syaitan yang akan membantu saya. Jadi jangan dibayangkan dukun penyihir itu ngambil ilmunya gampang, rumit, susah. Dibodoh-bodohin oleh syaitan. Tapi dari sisi lain, korinnya, pendampingnya dari syaitan, dan syaitan-syaitan yang lain juga mendukung dia, memotivasi dia supaya terjadi kemusyirikan. Setiap kali mereka memohon sesuatu, mereka harus berikan sesajen. Mereka harus tunduk, mereka harus lakukan sesuatu.